MENGATASI MASALAH Di kantor polisi Sila menatap seorang pria yang terlihat seperti autis Praya itu tampak malu-malu menatap Sila NAK NAK Seorang wanita parubaya datang berlari mencari sang putra kesayangan MAMA MAMA Saud Praya itu berdiri tegak melambai-lambai seperti bocah kecil padahal tubuhnya tidaklah seperti anak kecil NENG Sapa Aji dan Ujang dengan hati-hati Apa kata Papa Mang? Tanya Sila menatap Aji dan Ujang bergantian Tuhan Besar tetap bersikeras menegakkan hukum NENG Sepertinya tidak ada yang bisa melawan keras kepalanya Jawab Ujang garuk-garuk kepala Setelah mengalah nafas panjang sepertinya anak itu memang sedikit berbeda Ia NENG MAMA juga tahu Atuh Jawab Aji Nona saya mohon ampuni anak saya Dia memiliki kelainan Sebelumnya dia tidak ingin berobat tapi sejak Anda muncul di TV dia ingin sembuh dan menemui Anda Wanita perubai itu bersimpu di depan Sila Sila juga ikut duduk di hadapan wanita itu lalu menatap pria yang sedang memainkan jari-jari tangannya Kelihatan sekali pria itu bukan pria normal pada umumnya Nona jika tidak percaya saya bawa hasil pemeriksaan anak saya Nona Wanita itu merogoh-rogoh tasnya dan menunjukkan surat-surat yang dia bawa ke Sila Mang tolong bawa papa ke sini Pintas Sila Baik Neng Jawab Ujang Maaf ya bu saya tidak tahu kalau anak ibu sedikit istimewa Mau kan papa saya yang terlalu khawatir hingga melukai anak ibu Ucap Sila Tidak apa Nona Saya mendengar penjelasan polisi yang mengatakan anak saya memanjat kamar Nona bukan Jika saya berada di posisi ayah Nona saya akan melakukan hal yang sama Tapi anak saya bukan pria normal pada umumnya Nona Saya mohon ringankan hukumannya Saya tidak mau minta dia dibebaskan dengan mudah Nama ibu siapa? Tanya Sila Tuti, Nona Jawab Bu Tuti Ujang datang membawa Suryo dengan kursi roda Bu Tuti melihat karas Suryo Apa ibu adalah orang tua dari anak itu? Tanya Suryo Saya Tuan Saya mohon atas semua kesalahan anak saya Saya tidak minta dia dibebaskan Tapi jika dia harus masuk penjara Bolehkah dia keluar di saat dia harus menemui dokter? Anak saya punya kelainan Tuan Saya mohon Dia sudah punya kemauan untuk sembuh itu adalah kebahagiaan saya Tuan Dan anak istimewa Anda lah yang membuat Anak saya mau sembuh Sila memegang tangan Suryo Suryo menatap pria dewasa yang sedang memainkan jemarinya dan senyam-senyum malu menatap Sila Sebagai pria dewasa Suryo tahu tatapan itu bukan tatapan jahat Tapi tatapan memuja pada sang idola Ini Tuan, ini surat-surat dari pihak rumah sakit akan kondisi putra saya Suryo membaca surat-surat itu lalu melihat Bu Tuti yang sedang menangis menatap anaknya yang malang Tapi Tuti tidak bisa berbuat apa-apa Tuti hanya bisa meminta keringanan hukuman Papa, bisik Sila Suryo melihat para polisi tengah menatapnya Juga menatap Sila dengan takjub Ada beberapa orang yang memotret Sila sebab Sila sangatlah cantik Kamu ingin Papa mencabut tuntutan Papa? Tanya Suryo Helm, Papa ingin bagaimana? Sila terima apapun keputusan Papa Bagaimanapun dia pensil apa Sila tidak tahu bagaimana mengatasinya Ucap Sila dengan jujur dan tulus Suryo menatap Tuti Siapa nama anak ibu? Adin Tuan Adin Jawab Tuti Awasnya anak anda dengan baik, bu Saya melepaskannya tapi tidak ada kesempatan kedua Jika dia berani menerobos dengan memanjat ke kamar anak saya Terutama di tengah malam Saya tidak akan mengampuninya Walaupun dia memiliki keistimewaan itu sendiri Suryo berkata dengan tegas Para polisi lega mendengarnya Begitu juga dengan Sila Ujang dan Aji Terima kasih kakak Kakak aku pens berat kakak Ucap Adin dengan malu-malu seperti anak kecil saja Sila tersenyum lebar Baiklah Terima kasih telah menjadi pensku Aku hanya bisa berdoa Semoga kamu cepat sembuh dan membuat bangga mamamu Bagaimana caranya kak? Tanya Adin dengan gerak-gerak tangannya benar-benar seperti anak autis Model Tubuhmu tinggi sangat cocok jadi model Jawab Sila Cukup lama mereka berbicara Akhirnya masalah stalker selesai malam ini itu juga Sila kembali ke rumah besar papa dan kedua pekerjanya Mama Adin atau Tuti tidak meminta ganti rugi karena luka yang diterima Adin dari perbuatan Suryo Sebab Tuti tahu Adin lah yang salah masuk ke rumah Sila Bahkan memanjat ke balkon Ayah mana yang tidak akan menggila saat ia melihat ada seorang pria asing sedang memanjat kamar putri kesayangannya Di tempat lain Paral melihat semua dokumen-dokumen tentang biodata Sila Ia memperlihatkan CCTV yang menjelaskan bahwa Sila memang tidak datang ke kamarnya yang sudah digantikan oleh Pak Bangkara Jadi dia ikut acara ini demi papanya Gumang Paral melihat-lihat potret Suryo yang sedang berlatih berjalan normal di terik matahari pagi Ia tuan Pak Suryo memiliki penyakit kanker dia sudah operasi tinggal kemo dan pemulihan saja Jawab Nando Lalu Siapa yang membiayainya selama ini Tanya Faral Itulah jawabannya tuan Buka map biru itu Finta Nando Faral mengerutkan keningnya lalu mengambil map biru yang ditunjuk Nando Faral menaikkan sebelah alisnya membaca dokumen itu Leon Dia yang membiayai semuanya Tanya Faral Benar tuan Tapi sekarang Lona Sila sudah membayar semuanya bersama bunga-bunganya tuan Jawab Nando Faral menatap karya layar komputernya di mana Sila tengah berpose di saat detik-detik pengumuman kemenangannya Saya menemukan hal baru lagi tuan Nando berkata dengan semangat Faral melirik karya Nando Dan Nando mengotak-atik laptop Nando Lalu menunjukkan sebuah rekaman CCTV pada Faral Momi Gumang Faral mulai tertarik melihat rekaman itu Nando menaikkan volume suaranya hingga percakapan Sila yang menolong Jesse di depan umum pun terdengar jelas Nona Sila yang menolong Nyonya besar tuan Di saat semua orang hanya menonton Nona Sila yang berani membantu Nyonya besar Itu sebabnya Nyonya begitu menginginkan Nona Sila menjadi menantunya tuan muda Jelas Nando Faral mendengar tutur kata Sila yang sopan pada Jesse Padahal Jesse menyaman sebagai orang tak berkeluarga Tulus Nona Sila punya ketulusan tuan itu yang membuat Nyonya besar sangat menyukainya Jelas Nando dengan serius Pergi beri pelajaran pada wanita yang berani menampar momiku Usir Faral Baik tuan muda Jawab Nando menunduk sopan lalu segera meninggalkan Faral Faral menyungkingkan senyum tipisnya saat Sila mengejek wanita yang menampar mominya badut Cak selera momi rendah sekali Gumam Faral Faral teringat malam dimana ia menerobos masuk ke kamar Sila Baju Sila yang tipis saat itu tentu membuat Jakunia naik turun saat ini Apa yang kupikirkan Faral menggelang kelas kepalanya seolah mengusir pikiran yang mustahil Ia bayangkan itu